Sepanjang Mei 2023, DPP ALDI dikunjungi berbagai lembaga. Silaturahim tersebut untuk menggalang kerjasama strategis, meningkatkan kesejahteraan umat, sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan nasional. DPP ALDI menerima kunjungan Direktur B, Direkturat Sosial Budaya Kemasyarakatan, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ricardo Sitinjak. Dalam kesempatan itu, Ricardo menegaskan LDI merupakan salah satu ormas Islam yang memiliki integritas dalam membangun bangsa. Dalam kunjungan tersebut, Sakos Kawan Persadar Nusantara memberikan penghargaan kepada Ricardo Sitinjak karena menjadi narasumber literasi hukum dihadapan 1.500 anggota pramukan. Dewan Pertimbangan Agung Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, Laksamana Soekarti dan Sekjen Sri Mulyono berkunjung ke kantor DPP ALDII. Kunjungan mereka dalam rangka bersilaturahim dan berdiskusi tentang demokrasi serta kebangsaan. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Umum DPP ALDII G. Haji Griswanto Santoso menegaskan, ALDII terus menggalang kerjasama dan silaturahim dengan berbagai pihak, terutama pemegang otoritas untuk menyuksaskan pembangunan nasional. Masih dari Jakarta dilaporkan, Ketua DPP ALDII Ardito Binadi menerima kunjungan CIMB Niagas Syariah. Kunjungan tersebut menyepakati ALDII dan CIMB Niagas Syariah, meningkatkan literasi keuangan syariah, sekaligus mengembangkan ekosistem syariah. Menurut Ardito, muamalah syariah bagi ALDII merupakan ibadah, sekaligus lebih menguntungkan berbagai pihak, dan menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Departemen Komunikasi Informasi dan Media atau KIM DPP ALDII menggelar silaturahim sawang. Acara tersebut merupakan ajang untuk meningkatkan kerukunan dan kekompakan para personil KIM dan ALDI News Network atau LINE. Lima angkatan LINE bertemu sekaligus mereka bisa bertegur sapa dengan Ketua Umum DPP ALDII Kiai Haji Kriswanto Santoso, beserta para pengurus harian lainnya. Pada kesempatan itu, Kiai Haji Kriswanto Santoso memotivasi tim LINE untuk terus berkarya dan mempublikasikan berbagai kegiatan ALDII dari Sabang hingga Merauke. DPW ALDII Riau menggelar muswil ke-7. Acara tersebut dibuka Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Zulkifli Syukur mewakili Gubernur Samsuar. Pada kesempatan itu, Zulkifli menegaskan dukungan Gubernur terhadap ALDII Riau dalam membangun SDM yang berkualitas dan religius. Ketua Umum DPP ALDII Kiai Haji Kriswanto pada kesempatan itu mengapresiasi ALDII Riau, mampu menjadi organisasi profesional sekaligus memiliki kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup di provinsi tersebut. Beralih ke Jawa Timur DPW ALDII Jawa Timur menggelar siraturahim syawal yang dihadiri Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Farawansa. Pada kesempatan itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, K.I. Haji Ahmad Farurozi mengungkapkan siraturahim syawal yang dilaksanakan DPW ALDII Jawa Timur bermanfaat bagi penguatan komunikasi di antara para tokoh agama. Terkait tahun politik, ia berpesan para tokoh agama dapat menjadi oksigen dengan memberikan rasa nyaman bagi yang lainnya. Ketua DPP ALDII Rubio menghadiri tenis eksekutif games yang digelar di Jember. Acara yang diikuti sebelas provinsi tersebut mendapat apresiasi bubati Jember Hand di Suiswanto. Ia mengatakan, kegiatan ALDII tersebut membawa dampak positif bagi pariwisata di kotanya. Pada kesempatan itu, Ketua DPD ALDII Kabupaten Jember Ahmad Malik Afandi mengapresiasi Bupati Handi yang memfasilitasi kegiatan ALDII dengan lapangan bertaraf nasional. Dari Jawa Timur kita beralih ke Provinsi Banten. DPW ALDII Banten menggelar silaturahim syawal. Acara tersebut dihadiri Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan, anggota DPR RI Muhammad Rizal, anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Sri Panggung Mestari, dan Tatsripin. Acara tersebut juga dihadiri Dewan Penasehat DPP ALDII K. Haji Edy Suparto. Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan mengingatkan agar umat Islam tidak mudah diadu domba dalam tahun politik, namun terus mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara itu, dari Jakarta dilaporkan, Sekretaris Tiga Kedubus Federasi Rusia, Dmitry Kostin, berkunjung ke kantor DPP ALDII. Ia memuji Islam di Indonesia yang damai, jauh dari kekerasan. Ia membandingkan dengan masalah kekerasan atau terorisme di Eropa, yang selalu dikaitkan dengan kelompok Islam. Menanggapi hal tersebut, Ketua Departemen Pendidikan Keagaman dan Dakwah DPP ALDII, Kiai Haji Achen Karimowloh mengatakan, umat Islam berpegang pada Pancasila untuk hidup bergampingan dengan damai. Selain itu, pemerintah Indonesia mengedepankan pendekatan humanis dan preventif dalam menangani radikalisme. Kegiatan DPP ALDII ditutup dengan kunjungan Ketua Komite Tiga Dewan Perwakilan Daerah RI, Hasan Basri, beserta jajarannya. Kehadirannya disambut oleh Ketua Umum DPP ALDII, Kiai Haji Kriswanto Santoso. Hasan Basri menegaskan, komitmen DPD RI untuk bersinergi dan mendukung 8 program pengabdian ALDII untuk bangsa. Kunjungannya juga bertujuan untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan beberapa ormas termasuk LDII dalam upaya menyukseskan berbagai program yang berhubungan dengan kehidupan sosial, kemasyarakatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!